kita bisa membuat model yang lebih complicated yang lebih lengkap misalnya ini kan prosesornya hanya satu kita bisa misalnya membuat ini menjadi bercabang 4 misalnya ya jadi dia diproses dahulu sebanyak 4 kita klik copy paste oke ada 4 sekarang dan kemudian benda yang datang nanti dia bisa bisa diproses dari keempat stasiun kerja ini jadi tidak harus melalui yang pertama melalui yang satu ini saja tapi bisa menggunakan yang lain kita buat connection oke nah kemudian mungkin setelah diproses kita ubah sedikit ada tahapan melakukan inspeksi misalnya begitu ya disini ini kita berarti harus kita putuskan ini caranya bagaimana cara memutus itu menggunakan ini ya disconnect object oke sudah terputus ya kita klik escape oke kemudian kita buat lagi oke ini sepertinya melayang ya nah ini bisa kita turunkan jadi kita klik lalu kita scroll bawah ya itu mungkin ini juga oke kita sudah buat layout untuk sistem yang lebih yang lebih complicated ini nah kita sekarang coba lanjutkan skenario nya